Hai kemarin ya ada pasien yang tadi saya ceritakan ada seorang bapak-bapak yang membawa anaknya kena stroke ya datang lumpuh separuh bapaknya bilang begini dok saya tidak tahu apa yang terjadi sama anak saya tapi yang saya tahu anak saya ini stres dok kok bisa stres kenapa Pak jadi setelah lulus SMA anaknya nih ingin masuk ke perguruan tinggi favorit tapi ternyata tidak bisa masuk sehingga streslah ceritanya anak itu jadi selama satu tahun tuh menganggur dan apa yang terjadi jadi selama satu tahun hidupnya enggak bagus dok begadang malam bahkan sampai subuh melek selalu di depan komputer main game makannya ngawur dok ya makannya enggak sehat minum manis-manis ngemil dan seterusnya mungkin itu dok yang menyebabkan anak saya kena stroke ya lalu sebelum saya kasih di treatment saya tidak bisa berkata-kata apapun ya kalau di depan saya bapaknya nangis-nangis sekarang ini adalah anak satu-satunya harapan kedua orang tuanya tapi apa yang terjadi setruk Pak kami melakukan medical check up holistic dan hasilnya apa terjadi infak di otak sebelah kanan eh sore sebelah kiri sehingga yang terjadi kelompohan di sebelah kanan kok bisa terjadi infak anak muda Pak Hai saya lihat jantungnya sudah mulai ada plak di pembuluh darah karena bukan hanya teknologi human dan Resonance magnetic analyzer kebetulan klinik kami juga punya teknologi CT scan disitu saya lihat gambaran pembuluh darah tersumbat si tim sarapnya dia ada beberapa titik yang infak infak waktu artinya kerusakan ya pembuluh darah koroner bayangkan anak tujuh 17 tahun ya itu pembuluh darahnya banyak rusak Pak fungsi ginjalnya melemah kenapa itu semua bisa terjadi gaya hidup yang salah kok bisa terjadi gaya hidup yangaaaa kamu?... Terima kasih.